Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepertinya kerusakan pada video kali ini belum pernah saya upload ya di video tutorial YouTube saya maka kali ini akan saya upload mudah-mudahan saja bisa membantu teman-teman yang mungkin tengah menghadapi kerusakan seperti ini atau belum pernah ya jadi seperti ini kerusakannya teman-teman tipinya itu kalau dinyalakan pertama pertama itu agak sulit hanya lampu aja merah kemudian setelah bisa menyala nah seperti ini tampilannya blank kemudian dia mati kemudian nyala blank lagi kemudian dia mati nah seterusnya seperti itu Nah kalau teman-teman yang mungkin belum pernah mendapati kerusakan seperti ini untuk itu kali ini akan saya bagikan tips atau cara untuk mengetahui sebenarnya kerusakannya itu disebabkan oleh apa dan bagaimana penyelesaiannya Hai jadi sekedar informasi TV ini adalah TV Cina merek Tenok ini sudah kita nyalakan beberapa menit dan sudah menyala lalu mati menyala mati tanpa adanya OSD atau tampilan dan menu di layarnya jadi itu perhatikan hiternya nyala mati nyala mati itu di leher tabung tuh seperti cahaya kecil itu menandakan TV nya nyala kemudian mati nyala mati dan kita akan ukur tegangan di B plus ini dia terukur normal kemudian ketika mati dia turun lagi ya 98 normalnya 98 sampai 100 normal ya ya kalau TV tenok atau TV Cina ini kemudian dia eh standby semen standby nya Hai bentar ini normal kemudian standby sekitar 70 pol teman-teman pol DC kemudian untuk sekunder lainnya tegangan sekunder lainnya ini vertikal 22,5 kemudian dia standby sekitar 15-15 pol ya kemudian ini tegangan VCC untuk IC kromanya biasanya sekitar 4,9 atau 5 pol ini terukur 4,5 kemudian dia standby dia sekitar dua polan ya 3-1 kemudian kita save di 10-15 vol Kemudian kemudian ya kemudian media untuk tegangan Stats ya 12-16 pol atau sampai 16 pol ini bermacam-macam ada yang 12 14-16 boleh masih dalam toleransi dia standby sekitar 9 atau 7 pol kalau standby nah kita akan coba matikan lagi tv nya lalu setelah dingin nanti kita akan ukur biasanya ketika dia tv nya sudah dimatikan beberapa menit dinyalakan lagi tegangan akan normal sesaat teman teman ya tidak turun naik turun naik seperti ini namun nanti setelah sedikit lama maka tegangan akan turun naik turun naik seperti ini nah kita akan matikan lalu akan kita nyalakan lagi nah sekarang sudah sedikit lama kita matikan lalu akan kita nyalakan kembali nah sudah nyala hitter di tabung sudah menyala kita akan ukur tegangannya ini tegangan di vcc ke ic chroma ya 4,7 volt teman teman kemudian b plus 98 volt kemudian tegangan untuk vcc ke ic vertikal ini 22,9 volt ini ke langsung kaki ic nya ini 22,4 volt itu kelihatan ini tegangan untuk video 180 volt ya terukur 207 ini tegangan untuk stat 12 volt itu terukur 14 volt atau 16 volt juga masih toleransi ini vcc untuk ke ic sound atau suara ya terukur 16 volt dia kelihatan baik-baik saja teman teman namun kita akan ukur juga ke ic micom nya vcc ic micom tadi belum ya ini dia disini di l701 terukur 4 volt teman teman 3,9 4 volt ini sepertinya penurunan tegangan disini normalnya sekitar hampir 5 volt ya teman teman di ic chroma juga seperti itu biasanya saya dapatnya sering 4,7 4,9 sampai 5 volt ini sepertinya ada penurunan tegangan di pcc ic micom nya teman teman dan sudah kembali lagi seperti semula menyala mati menyala mati atau menyala standby menyala standby ya dan ini terukur juga di bagian sekundernya juga mengikuti irama menyala mati menyala standby maksudnya ya seperti itu ini tegangannya 3,4 kemudian turun ini pcc ic chroma ini terukur 4,5 ya kemudian turun lagi si irama dengan menyala standby menyala standby tv nya nah ini dia pcc ic micom terukur hanya sekitar 3,3 teman teman ic micom nya ini bisa juga menyebabkan kerusakan seperti ini teman teman sehingga pcc ke ic microm nya jadi drop ya bisa jadi sih ada keserigaan ke ic micom nya ini tegangan b plus juga sudah sama seperti semula turun ini kemudian dia start naik lagi ketika dia standby dia turun kemudian ketika dia start dia normal kembali nah seperti itu ini tegangan video 180 volt kemudian turun lagi 120 volt ya saya irama dengan menyala standby menyala standby tv nya kemudian juga tegangan spunter lainnya seperti ini PCC partikel juga seperti itu ya ini normal naik dia 22,8 23 kemudian dia turun dia kita 18-20 volt kemudian PCC untuk start 12,14,16 volt dia seperti itu juga ya turun naik turun naik ya nah jadi ada kemungkinan ic micom nya rusak ya sehingga menyebabkan PCC ic micom nya jadi drop ya dan OSD juga tidak muncul untuk itu kita akan coba ganti terlebih dahulu nah ini ic micom nya teman teman jadi ic micom dan chroma terpisah ya lc863328B ini kita akan gantikan dengan lc863328A beda seri belakang aja b dan a kita akan coba bisa tidak oke teman teman jadi ic micom nya sudah kita pasang dan ini ic micom bawaan mesinnya sudah kita copot kita sudah gantikan dengan ic micom yang lain hanya beda seri belakangnya aja ya b kita ganti dengan a kita siapkan multitester kita akan ukur tegangan sekunder terutama pada PCC ic micom nya yang tadi terukur drop ya ini kita nyalakan oke sudah menyala lampu indikator kemudian lampu heater sudah menyala juga kita akan ukur tegangan PCC ke IC micom nya tadi 3,3 atau 3,4 pol ya ini kita akan ukur oke sekarang sudah normal teman teman 4,9 nah biasanya seperti ini sih memang normalnya sekitar 4,9 atau 5 pol ya kemudian PCC ke IC chroma nya sama ya 4,9 jadi PCC IC chroma dan PCC IC micom itu sama oke jadi kita akan ukur lagi tegangan B plus yang tadinya turun naik turun naik ini 98 normal tidak turun naik turun naik lagi kemudian ini tegangan video 169 atau 170 masih normal lah masih dalam toleransi karena 170 sampai 180 itu masih dibilang normal ini tegangan PCC start ya ini PCC ke IC vertikal sampai ke ke IC vertikal nya juga sama ya 22,7 normalnya sekitar segitu ya sampai 24 pol kita akan lihat aja bagaimana tampilannya apa masih blank atau enggak nah perhatikan sudah normal ya teman teman ya sudah muncul logo tidak lagi blank artinya OST sudah ada ini agak kabus karena setelan playback tadi sempat kita putar-putar sedikit kita akan setel kembali screen playback supaya gambarnya tidak terlalu kabus seperti ini ya sebentar nah ini dia yang paling bawah screen playback ini putar aja ke kiri pelan-pelan sambil dilihat cahaya ada di layar ya kalau sudah cukup menurut kita normal maka disitu posisi tepatnya nah kita akan coba juga remote ya teman teman ya apa cocok atau enggak ya karena kan tadi kita ganti B menjadi A ya nomor seri belakangnya apakah remote ada pengaruh atau enggak ya sebentar ya nah ini remote ya teman teman sudah kita siapkan kita akan nyalakan tv-nya kembali kita akan coba remote-nya apakah masih bisa masuk atau mungkin tidak bisa masuk oke ternyata masih masuk ya teman teman artinya AC yang beda nomor seri belakangnya yaitu LC863328B bisa juga digantikan dengan LC863328A nah seperti itu semoga saja bisa bermanfaat terlebih dan kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati